Halo, Assalamualaikum semuanya Welcome back to my channel youtube Oke so guys, di kesempatan video kali ini Saya mau review softline ya Jadi softline yang mau saya review ini Dari berbagai merek Dan juga dari berbagai color Nah, kebetulan mata saya tuh Kena minus guys Jadi mata saya tuh kena minus Jadi kadang pake softline, kadang pake kacamata Oke, stay tune ya Halo guys, oke so guys Ini dia softline saya Nah, jadi softline ini yang biasa Saya gunakan ya, dan softline ini tuh Ada 6 merek softline Dan dengan warna Yang berbeda, dan ini juga Ada 2 bagian, yaitu Softline bening sama softline yang bercolor Oke so, disini Ada 6 merek Dan tentu harganya juga beda-beda Dan softline ini tuh Khusus untuk one day, one time Jadi sekali pake langsung dibuang Jadi kayak expirednya itu Khusus untuk 1 hari gitu Nah, jadi guys Dari 6 softline merek tersebut Ada 2 bagian ya Jadi Sebagian softline bening Sebagian softline yang bercolor So, untuk softline yang bercolor Tentunya warnanya beda-beda Oke, sekarang kita review satu-satu ya guys Oh ya guys Oh ya guys, saya mau sedikit sharing nih So, buat kalian yang Tadinya pake kacamata Terus mau beralih Menggunakan softline So, tentunya Jangan lupa untuk konsultasi Dulu ke dokter mata Jadi jangan sembarangan Beli softline ya guys Yang seperti saya alami dulu Juga seperti itu Sebelum saya memutuskan Menggunakan softline Saya terlebih dahulu Konsultasi dulu Ke dokter mata Dan Softline apa sih Yang harus saya gunakan Dan Mata aku tuh Jenis seperti apa Kayak Perintah Atau sensitif Atau apa gitu Jadi saranku Kalau mau pake softline itu Jangan sembarangan Jangan beli softline Sembarangan Nah, jadi guys Kenapa saya menggunakan softline Karena mata aku tuh Kena minus Jadi Saya tuh terpaksa Harus menggunakan softline Ya Kadang pake softline Kadang pake kacamata Cuman kan Kamu tau sendiri kan guys Kalau misalkan Kita sering pake kacamata Toh Di telinga sakit Terus di kepala juga Kadang sering pusing Ya kan Kadang mata juga sakit gitu Jadi aku tuh kadang Lebih suka Pake softline gitu Nah, jadi guys Saya tuh Sudah menggunakan softline Sudah 6 tahun Guys Sudah jalan 6 tahun Saya menggunakan softline Jadi aku tuh Menggunakan softline itu Udah cukup lama banget Ya So, saya tuh sebelumnya Ya pakenya kacamata Jadi sebelum saya Beralih menggunakan softline Tentunya awal-awal Ya juga aku takut gitu Takut terus nanti Gimana ya Gimana Terus efeknya gimana gitu Tapi Saya keberanik Tapi saya beranikan diri Untuk konsultasi Ke dokter mata Terus mata saya Dicek Terus dokter menyarankan Untuk beli softline ini Itu Terus Ngasih tau Mataku tuh jenisnya Mata kering Atau sensitif atau apa Gitu Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Saya sudah menggunakan softline Hampir 6 tahun Ya guys Oke so guys Langsung aja yuk Kita review satu-satu Ini dia guys Ini adalah softline dengan merek The Leg Max 2 Ya dengan color greens Ya ini dia Ini ada keterangannya juga Ini khusus one day one time Jadi sekali pakai langsung dibuang Kayak misalkan Saya menggunakan softline Ini dari jam 10 ya Dari jam 10 pagi Saya menggunakan softline Terus nanti Setelah selesai Menggunakan softline Gak boleh disimpan Langsung dibuang gitu Karena khusus one day one time Jadi sekali pakai langsung dibuang gitu Nah ini softline dengan merek The Leg Max 2 Ini warnanya green Jadi kayak gini Ya Ini tinggal segini guys Karena sering pakai Warnanya kayak gini Oke Disini banyak banget Keterangannya Dari expirednya Ya Nah jadi guys Keuntungan menggunakan softline Khusus one day one time Itu tidak ribet banget Karena apa Sekali pakai langsung dibuang gitu Jadi gak perlu harus dicuci Disimpan Terus harus Diinget-inget Tanggal Tanggal expirednya Dan tetek bengek Hal-hal lain kayak gitu Itu gak perlu ya Jadi aku tuh Emang lebih suka Yang khusus one day one time Jadi sekali pakai langsung dibuang Tapi untuk kedepannya Saya tidak tahu Apakah nanti Untuk kedepannya Saya akan beralih Menggunakan softline Yang expirednya Sampai 3 bulan Atau 1 bulan Atau 2 bulan Atau bahkan 6 bulan Itu saya belum Tahu Tapi untuk saat ini Saya lebih nyaman Menggunakan softline Khusus one day one time Memang sih Kalau menggunakan softline Khusus one day one time Itu harganya Emang jauh lebih mahal Dibandingkan Dengan softline Yang expirednya Sampai 3 bulan 1 bulan 1 bulan Bahkan 6 bulan Itu jauh lebih murah Cuman Ya itu harus telaten banget Dan harus hati-hati banget Dan kita tuh Jangan sampai lupa Gitu Nah tapi Kalau misalkan Untuk softline One day one time Itu Kita gak perlu Was-was Gitu Karena Semuanya tuh Sudah oke Jadi kita tinggal pakai Habis selesai pakai Langsung dibuang Gitu Oke so guys Nah jadi yang pertama ini Adalah softline Merak the legs next Tuh ya Jadi dengan warna green Gini Oke next Ini ada softline Dengan merek fresh cone Dan Aku tuh paling setia banget Menggunakan Softline merek fresh cone Karena apa Karena Ketika saya menggunakan Softline merek fresh cone Saya tuh lebih mudah Mengetahui Mana yang bagian dalam Sama bagian luar Karena Bagian untuk Karena lapisan Bagian luar sama dalam itu Sangat-sangat berbeda Gitu Daripada softline Yang lain Itu kan Kadang kita bingung kan Maksudnya Kadang kita masangnya Suka terbalik Nah kalau softline Merk fresh cone itu Sama sekali tidak Karena Kita bisa mengetahui Gitu Oke Untuk ini Merk Sorry 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 Kameranya coy Dan softline ini tuh Dengan warna Brayland bronze Jadi Merk fresh cone Dengan color Brayland bronze Nah ini ada keterangannya Khusus one day one time Kalian bisa baca Dan expirednya Ada di sini Bagian sini Expirednya Dan size-nya Ada di bagian sini Ini tinggal sedikit sih Karena sering banget Aku pakai Wah Tinggal satu guys Tinggal satu guys Nah jadi Kenapa ini tinggal satu Karena dulu tuh Aku Saat memakai softline Fresh cone itu Terburu-buru Jadi aku tuh Ngambilnya Salah pasang gitu guys Waktu itu Emang aku buru-buru banget Maka softline nya Jadi salah ngambil gitu Akhirnya ya Akhirnya ya aku pakai Satu pasang softline Fresh cone Tapi dengan color Berbeda Nah ini dia Warnanya kayak gini Ini warna Brayland bronze Ya Ya Allah ini Oke next Ini tinggal satu Ini juga merek Fresh cone Ya Dan merek Fresh cone ini Itu dengan Color apa Kita bisa lihat Dengan warnanya Disini guys Oh Blazing violet Nah ini warnanya Blazing violet Jadi kayak warna Ungu-ungu merah gitu Dan ini juga Khusus One day one time Khusus One day one time ya Karena emang ini Softline yang saya beli tuh Semuanya Khusus One day one time Dan ini dengan Merek Fresh cone Dengan color Blushing violet Ini kalian bisa lihat Expired nya Size nya Kandungan Airnya Kalian bisa lihat Disini Ini merek Eh ini warnanya Kayak gini Nah jadi guys Setiap dalam box itu Ada panduannya Ya Kayak gini Ini kebetulan Panduannya Enggak Saya buang Jadi warnanya Kayak gini Ini warnanya Kayak gini Aku suka banget Softline Merek Fresh cone Dengan warna Blushing violet Karena Ini warnanya Natural Banget Dan saya selalu Menggunakan Ini di saat Kalau misalkan Mau ada acara Gitu kan ya Kalau ini Cocok banget Dipakai Kalau misalkan Ada acara-acara Gitu kan Dipakai Gak nyolok Banget Di mata Dan ini Tinggal sedikit Guys Oke next Kita lanjut Ke merek Fresh cone Dulu ya guys Karena di Fresh cone Itu ada Beberapa Color Nah Kalau untuk Ini Ini dia Colournya Apa ya Nah Sedangkan Ini adalah Warnanya Wansom Brown Dan Dengan Merk Fresh cone Other Ring Ace Ini juga Khusus One Day One Day One Day Dengan Warna Wansom Bronze Dengan Merk Fresh cone Oke Kita buka Ini juga Tinggal Sedikit Nah Di warnanya Ganti Warnanya Kayak Gini Oke next Dan Ini Ada Dua Box Tapi Sudah Kosong Sudah Habis Sudah Saya Pake Sudah Saya Gunakan Dan Ini Itu Dua Box Ini Dengan Warna Blasting Violet Ya Kayak Tadi Yang Warusan Sama Dan Ini Warna Blasting Violet Oke Sekarang Kita Review Softline Yang Bening Ya Nah Disini Ada Tiga Merk Yaitu Akiview Dan My Day Dan Dayless Plus Dan Dayless Total Nah Untuk Dayless Plus Sama Dayless Total Itu Ini Satu Merk Cuman Ini Beda Versi Dan Ini Dua Merk Oke Pertama Ini Adalah Merk Dialest Total Nah Jadi Dia Kayak Gini Softline Ini Bening Ya Guys Bening Softline Bening Gak Bercolor Gak Berwarna Dan Ini Khususus One Day One Time Jadi Sekali Pak Langsung Dibuang Sama Kayak Tadi Merk Red Con Disini Juga Bisa Lihat Nih Kan Nih Kayak Gini Ya Guys Oke Next Dan Ini Ada Dayless Plus Ya Ini Dayless Plus Ini Jangan Dibuka Dululah Sayang Pokoknya Ini Sama Lah Sama Sama Cuman Dua Versi Yang Berbit Oke Next Ini Ada My Day Ya Ini My Day Juga My Day Juga Khusus One Day One Time Ya Kayak Gini Oke Disini Oke Ini Sengaja Udah Saya Potong Potong Kan Ini Juga Bening Sobel Ini Juga Khususus One One Time Oke Next Ini Adalah Merk Akifu Maus Itu Ini Juga Udah Mau Habis Tapi Stoknya Masih Banyak Banget Ini Sengaja Aku Ambil Satu Box Satu Box Aja Ini Juga Bening Ya Dan Ini Ini Tadi Soflen Merak The Lex Next To Dengan Color Sengaja Dan Ini Buat Melepas Soflen Dan Ini Buat Melepas Soflen Dan Ini Buat Narrow Soflen Nah Jadi Guys Saya Kan Hampir 6 Tahun Menggunakan Soflen Jadi Selama Hampir 6 Tahun Saya Menggunakan Soflen Tau Nggak Sih Jepitan Ini Pengambil Jepitan Ini Sama Sekali Belum Pernah Saya Gunakan Jadi Saya Saat Maka Soflen Saat Melepas Soflen Saya Selalu Menggunakan Jari Karena Aku Lebih Suka Menggunakan Jari Daripada Menggunakan Ini Tapi Setiap Orang Beda Beda Tapi Untuk Saya Pribadi Saya Lebih Nyaman Lebih Cepat Lebih Gampang Pakai Jari Saat Menggunakan Saat Menggunakan Atau Memasang Saat Memasang Soflen Sampai Saat Memasang Soflen Dan Saat Melepas Soflen Saya Selalu Menggunakan Jari Jadi Ini Sama Sekali Belum Pernah Saya Pake Belum Saya Pernah Gunakan Jadi Selama Saya Menggunakan Soflen Hampir 6 Tahun Ini Belum Pernah Saya Gunakan Nah Jadi Saya Ini Cuma Hanya Dapat Ini Kalian Tau Gak Kenapa Saya Hampir 6 Tahun Menggunakan Soflen Kan Otomatis Saya Selalu Beli Soflen Tapi Kenapa Gak Pernah Dapat Tempat Soflen Kayak Gini Karena Soflen Yang Saya Gunakan Ini Khusus One The One Time Jadi Sekali Pakai Langsung Dibuang Gak Boleh Disimpan Maka Dari Itu Saya Setiap Beli Soflen Gak Pernah Dikasih Ini Sama Dokter Nah Saya Dikasih Tempat Soflen Ini Saat Awal Saat Awal Saya Beli Soflen Baru Saya Dikasih Tempat Soflen Sama Ini Selepas Dari Itu Saya Beli 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 Lagi Gak Pernah Saya Dikasih Ini Saya Pernah Tanya Kenapa Saya Gak Pernah Dapat Ini Lagi Kata Dokter Karena Soflen Yang Kamu Beli Itu Khusus One Time Jadi Sekali Pakai Langsung Dibuang Jadi Gak Perlu Tempat Tempat Kayak Gini Nah Kalau Tempat Soflen Kayak Gini Khusus Digunakan Untuk Soflen Yang Expired Sampai Satu Bulan Tiga Bulan Atau Bahkan Six Bulan Gitu Guys Dan Ini Tadi Blassing Violet Oh Ya Guys Untuk Masalah Soflen Yang Bening Ini Kalau Misalkan Kalian Mau Menggunakan Soflen Yang Bening Terutama Buat Kalian Yang Para Pemula Yang Tadinya Menggunakan Kacamata Terus Mau Beralih Menggunakan Soflen Terus Gak Suka Yang Bercolor Lebih Suka Yang Bening Nah Kalian Harus Lebih Ekstra Kenapa Karena Saat Kita Menggunakan Soflen Dengan Warna Bening Kayak Gini Itu Bener Bener Harus Hati Hati Dan Ingatan Kita Jangan Sampai Lupa Ya Karena Saat Kita Menggunakan Soflen Bening Itu Sama Aja Kayak Kita Gak Pakai Soflen Karena Saat Kita Bercermin Saat Kita Berkaca Gitu Melihat Menatap Mata Kita Gitu Biasa Gak Ada Warna Gitu Ya Intinya Itu Ingatannya Harus Extra Banyak Gitu Beda Dengan Soflen Yang Kayak Gini Soflen Yang Bercolor Kalau Soflen Yang Bercolor Ini Kita Gak Perlu Extra Banyak Karena Di Saat Kita Bercermin Ya Kalau Misalkan Seharian Kita Aktifitas Terus Kita Mau Ke Toilet Bercermin Gitu Pas Melihat Mata Kita Kan Ada Warna Green Oh Ya Aku Kan Pake Soflen Terus Kita Ingeting Diri Kita Jangan Sampai Lupa Nanti Dilepas Gitu Tapi Untuk Yang Soflen Bening Ini Harus Extra Gitu Ya Nah Guys Itu Dia Review Dari Soflen Saya Semoga Bermanfaat Ya Nah Jadi Saat Ini Saya Menggunakan Soflen Dengan merek Fresh Con Dengan Warna Wessom Bronze Jadi Kayak Gini Ini Ya Ini Gini Ini Kayak Gini Nah Jadi Di mata Seperti Ini Ya Jelas Gak Gini Dan Soflen Yang saya Gunakan Ini Khusus One Day One Time Jadi Sekali Pakai Langsung Dibuang Ini Nanti Kalau Misalkan Sudah Seharian Saya Pakai Nanti Dilepas Terus Dibuang Gak Boleh Disimpan Karena Expired Cukup Buat Satu Hari Cukup Buat Satu Kali Oke Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Oh Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Oke So Thank you Very much For Video See you Bye Bye Bye